Pemirsa Pemerintah Indonesia resmi menutup pintu kedatangan bagi orang asing yang pernah mengunjungi delapan negara di Afrika. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul munculnya varian COVID-19 Omikron. Aturan pembatasan masuknya orang asing serta penangguhan sementara visa bagi negara terkait mulai berlaku pada Senin hari ini. Delapan negara yang dilarang masuk diantaranya Afrika Selatan, Botswana, hingga Nigeria. Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka akan langsung ditolak masuk ke Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi. Untuk mencegah varian baru Omikron masuk ke Indonesia, pemerintah melarang WNI yang telah mengunjungi delapan negara terlarang dalam kurun waktu 14 hari masuk ke Indonesia. Kita simak negara-negara mana saja yang dilarang masuk ke Indonesia. Terima kasih telah menonton!